Assalamu'alaikum ya ahli ya ufti Assalamu'alaikum ya ahli ya ufti Salam salam hai saudara Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa ashabi ajumain amma ba'ad Ayah bunda yang panur hormati dan anak-anak semua yang panur sayangi Alhamdulillah kita pada kesempatan Ramadan ini masih bisa dipertemukan dalam program Sijara 5 cerita Ramadan Pada kesempatan hari ini Panur akan menyampaikan cerita tentang ilmuwan muslim Yaitu seorang yang telah menemukan alat sederhana tentang pesawat terbang Adakah yang tahu? Sebelum kita akan menelan lebih lanjut Kita akan mulai dari pertama itu tentang pesawat terbang Anak-anak yang direwati Allah SWT Adakah yang sudah naik pesawat terbang? Terbang dari bumi kemudian ke langit melewati awan? Pernahkah terpikirkan dalam pikiran kita Pesawat yang sebesar itu bisa terbang dari bumi dan tidak jatuh ke bumi lagi Tentunya hanya orang yang bisa memanfaatkan akal pikiran Bisa membuat alat terbang yang bernama pesawat terbang Anak-anak yang direwati Allah SWT Tentunya Kita sudah mengenal Yaitu Siapakah orang yang Pernah membuat pesawat terbang Kalau kita mengenal Yaitu ada Orville Dan Wilbur Wright Yaitu Seorang yang bersadara dari Amerika Serikat Berhasil Terbang dan menggunakan pesawat terbang Itu yang kita kenal Sehingga Muncullah pesawat terbang Orang tersebut bisa terbang Dan menciptakan pesawat terbang Namun anak-anak Jauh hari sebelumnya Ilmuwan muslim sudah Menerapkan Sudah menemukan Dasar-dasar dari alat pesawat terbang Yaitu Seorang muslim yang bernama Ibnu Abbas Ibnu Firnas Atau Abbas Ibnu Firnas Dia Telah melakukan percobaan Yang pertama adalah Pada tahun 852 Saat itu dibawa ke Khalifan Abdurrahman II Ibnu Firnas Ingin mengajak Warga Cordoba Melihat yang baru Kalau Yang bisa terbang Hanyalah burung Maka Ibnu Firnas Atau Abbas Ibnu Firnas Ingin Ingin menunjukkan Bahwa dia Akan terbang Yaitu dari Menara Masjid Meskuita Dia menggunakan sayap Atau jubah tanpa lengan Yang dibasang tubuhnya Dengan percobaan itu Maka Ibnu Firnas Terbang dari Menara Masjid Meskuita Dengan menggunakan Jubah tanpa lengan Kemudian Menggunakan sayapnya Dia turun dari menara Dan dia berhasil terbang Namun dari percobaan tersebut Dia masih mengalami Yaitu Cedera ringan Dan dikenal Sampai sekarang Pesawat Sederhana Atau alat terbang itu Dikenal dengan nama Parasun Kemudian yang kedua Ibnu Firnas Mengadakan percobaan Benda tahun 875 Yaitu Ibnu Firnas Membuat Sebuah prototep Atau model pesawat terbang Sederhana Yaitu dengan Merangkai Bulu pada Sebuah Bingkai kayu Yang sudah Dirancang Sedepnya Duga Namun yang terjadi adalah Ibnu Firnas Menciptakan alat tersebut Namun Dia masih Belum sempurna Dalam menciptakan alat tersebut Dia mengalami cedera Pada Bunggungnya Itu anak-anak semua Dua percobaan Yang dilakukan oleh Ibnu Firnas Dia tidak Menyerah Dia patang menyerah Melakukan percobaan Berulang-ulang Walaupun Bunggungnya sakit Dia tetap Menggunakan Pikirannya Yang dikarunakan oleh Allah Dengan mengadakan penelitian Dalam laboratorium Sehingga dia Menggunakan pikirannya Sehingga ditemukanlah Mekanisme terjajinya Halilintar Kilat Bahkan Mengembangkan formula Untuk membuat Gelas dan kristal Anak-anak semua Yang dirimati Allah Allah Subhanallah Ibn Firnas Kalau kita Belajari lebih lanjut Nama lengkapnya adalah Abbas Ibn Firnas Beliau lahir di Andalusia Kalau sekarang adalah Sepanyol Pada tahun 810 Masahi Dan wafat pada tahun 887 Masahi Dia lahir di Andalusia Tempatnya Yaitu di Isran Unde Yaitu sebuah Tempat Yaitu Andalusia Dimana Andalusia atau Sepanyol Pada waktu kejayaan Islam Islam Sudah sampai Di negeri Barat Atau di benua Eropa Dengan adanya Pesawat terbang Anak-anak semua Kita bisa Terbang Dari pulau ke pulau Bahkan dari benua satu Ke benua yang lainnya Maka kita Wajib bersyukur Dengan adanya Akal pikiran Kita bisa Menggunakannya Sehingga menemukan Alat yang Belum pernah ditemukan oleh Orang sebelumnya Anak-anak semua Yang dirahmati Allah Suw.t Hikmahnya adalah Dengan adanya Ilmuwan muslim Seperti Abbas Ibn Firnas Dan lain-lainnya Kita bisa Mengambil hikmah Yaitu Dengan adanya pikiran Akal pikiran Yang dikarunakan oleh Allah kepada kita Maka kita Wajib Menggunakannya Untuk Hal-hal yang Positif Dengan belajar yang Tekun Dengan dipimpin guru Dengan melakukan Percobaan Dan penelitian Di laboratorium Seperti Ibn Firnas Dia Walaupun ahli Di dalam Pesawat terbang Dia juga ahli Dalam matematika Dalam bidang Fisika Dan astronomi Mudah-mudahan Bagian anak-anak yang Suka mata pelajaran Matematika IPA Dan lainnya Bisa Menambah semangat kita Untuk Rajin belajar Dengan gian Sekian cerita Sekian cerita dari Pak Nur Akan Kita sambung Di episode Berikutnya Tentang Cerita Ilmuwan muslim Yang lainnya Dari Pak Nur Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari tim SICERA Simak cerita Ramadhan SDIT Mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah puasa Tahun 1442 Hijriah Semakin sehat Semakin bahagia Di bulan Penuh berkat Jangan lupa Like Subscribe And share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih